Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala La hawla wa la quwwata illa billa amma ba'du Sobat Santri Ngaji bin Aci Kalo ini kami Al-Fakir akan berbagi pengetahuan dalam Islam seringkali kita istimewa dengan kata 40 hari 40 ya, tepatnya 40 bukan hanya 40 hari apa saja hal-hal dalam Islam angka yang menyebutkan angka 40 dalam Islam itu apa saja sehingga 40 itu terasa istimewa hal-hal yang memakai bilangan 40 itu banyak sekali teman-teman diantaranya disebutkan dalam kitab Nujhatul Majalis disebutkan bahwa waqad i'tabaru hadil adad fi mawadi'a minha khamarallahu tina ta'atam arba'ina yawm qolahu fi rauduhu wa wa'atamu sa'arba'ina laylatan lilmunajah wa nubuwah takunu ba'da arba'ina sana wa ta'atamuna wa fi qwa'id al-zarkasi'in al-halimi man tamanna en yakuna nabiyan fi zamani nabiyin fa'in tamanna en yakuna huwa hadhaan nabi faqad kafar wa qada0 anymore i ni ma'amudin salallahu alaihi wasallam wal-hikmatu Tadharu Bajda arba'ina yawman Wadhaliban Wadhalibun nifasi arba'ina yawman Falihada Ikhtara al-anbiya Fikulli arba'ina yawman Aklaatan wahidatan Wakullu wahidin Wakullu nabiin minal anbiya A'atohu Allah Uwata arba'ina Rajulan Wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam A'atohu Kuwata arba'ina nabiyyan Walabdhal Min hadihil umma Arba'una Wa idha mata wahidu Wahidun Min mu'minin Wa idha mata wahidu mu'minin Wa khidun mu'minin Wa khidun mu'minin Baka alaihi Maudia Ibadatihi arba'ina yawman Wa man syariba al-khamra lam Tabbaldhahu sholata arba'ina yawman Ila A'atohu Sampai perkataan Wa yunus alaihi wasallam Tanamu bi sunnatillah Fi batil khud Arba'ina yawman Hal-hal yang Memakai bilangan 40 Seperti yang disebutkan Di atas tadi Di antaranya Bahwasannya Allah ta'ala Merangkai tanah liat Yang menjadi cikal bakal Nabi Adam alaihi salam Itu selama 40 hari Allah merangkai Tanah liat Yang menjadi cikal bakal Nabi Adam Selama 40 hari Yang kedua Allah ta'ala menjanjikan Nabi Musa alaihi salam Selama 40 malam Untuk bermunajat Nabi Musa Bermunajat Kepada Allah 40 malam Kemudian pangkat kenabian Diperoleh setelah umur 40 tahun Nabi Muhammad itu Diangkat menjadi nabi setelah 40 tahun Jadi 40 lagi Hikmah ini akan nampak Setelah masa 40 hari Hikmah Setelah 40 hari Baru muncul Umumnya masa nifas Adalah 40 hari Dalam Islam juga Disebutkan 40 hari Untuk Umumnya Perempuan nifas Para nabi memilih Satu model Atau satu jenis makanan Untuk jangka waktu 40 hari Selanjutnya Masing-masing nabi Diberi oleh Allah Ta'ala Kekuatan 40 orang Lagi-lagi Jadi nabi itu Semuanya kuat Sebab Satu nabi itu Menyamai Kekuatan 40 orang Lagi-lagi Lagi-lagi yang Kuat Bukan laki-lagi yang Lemah Nabi Muhammad Sendiri Sallallahu alaihi wasallam Diberi kekuatan Sama seperti 40 nabi Jadi nabi Muhammad Itu kekuatannya Sama dengan 40 nabi Padahal Nabi Satu Setiap nabi Kekuatannya Sama seperti 40 Lagi-lagi Berarti tinggal ngitung 40 Kali 40 Itu Menjadi Kekuatan Dari Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jumlah Wali Abdal Sebanyak 40 Orang Ya tadi Kemudian Ketika ada orang Mumin meninggal Dunia Maka tempat Yang biasa Digunakan Untuk beribadah Akan menangis Selama 40 hari Jadi Orang Mumin Biasanya Ibadahnya Dimana Dimushola Itu Maka Tempat Ibadah Itu Akan Nangis Selama 40 Hari Kalau Ibadahnya Di rumah Di rumah Itu Menangis Hukuman Bagi Peminum Ara Jika Statusnya Orang Merdeka Itu Cambukan Sebanyak 40 Kali Ara Dalam Islam 40 Kata 40 Itu Banyak Kebanyakan Musim Penghujan Adalah Selama 40 Hari Kebanyakan Itu Semuanya Jarak Antara Tiupan Malekat Isrofil Yang Pertama Dan Kedua Jaraknya Selama Selama Tahun 40 Tahun Turunnya Hujan Sperma Setelah Semua Makhluk Mati Itu Selama 40 Hari 40 Selama 40 Hari Anak Yang Dilahirkan Bisa Tertawa Saat Memasuki Usia 40 Hari Anak Itu Bisa Tertawa Setelah 40 Hari Solat Jumat Tidak Sah Menurut Imam Safi'i Dan Imam Ahmad Bin Hambel Kecuali Dilaksanakan Oleh 40 Orang Laki Laki Nabi Yunus Alayhi Salam Berada Di Perut Ikan Laut Selama 40 Hari 40 Hari Lagi Kemudian Nabi Muhammad S.A.W. Mulai Nampak Perihal Beliau Saat Sahabat Beliau Sudah Mencapai 40 Orang Jadi Nabi Muhammad Mulai Nampak Perihal Beliau Setelah Sudah Mencapai 40 Orang Sahabatnya Jadi Mulai Terkenal Kemana Mana Jadi Itulah Teman-teman Kata 40 Dalam Islam Ternyata Memang Sangat Istimela Demikian Wallahu A'lam Biswab Wallahul Maafiq Ila Kwam Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tariq